Pada Kamis 29 Juli 2021, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kasus kematian harian tertinggi akibat virus corona atau COVID-19, yakni sebanyak 1.893 kasus, sehingga total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 90.552 orang. 5 daerah tertinggi kasus kematian akibat COVID-19 ini, 3 diantaranya berasal dari Pulau Jawa, sementara 2 daerah lainnya berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diolah Satgas COVID-19, Jawa Tengah menempati urutan pertama dengan jumlah kematian mencapai 679 jiwa. Jumlah ini melonjak sekitar 70 persen jika dibanding pada hari sebelumnya sebanyak 398 jiwa, sehingga total korban meninggal akibat COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 18.578 orang. Provinsi Jawa Timur menuduki urutan kedua jumlah korban meninggal terbanyak akibat COVID-19, yakni sebanyak 337 orang meninggal, hingga total kasus meninggal di wilayah itu menjadi 19.621 orang. Penyumbang kematian terbanyak ketiga adalah Jawa Barat, sebanyak 210 orang dinyatakan meninggal, sehingga total meninggal akibat COVID-19 di Jawa Barat menjadi 9.096 orang. Untuk yang di wilayah Sumatera, Lampung menempati urutan empat sebagai penyumbang kematian terbanyak pada Kamis, yaitu dengan 92 orang meninggal, sehingga total korban meninggal akibat COVID-19 di Lampung menjadi 1.876 orang. Posisi 5 ditempati Kalimantan Timur atau Kaltim dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 85 orang. Dengan demikian, total kasus meninggal akibat COVID-19 di Kaltim menjadi 3.202 orang. Satgas COVID-19 juga mencatat tak terdapat kasus kematian akibat COVID-19 di Maluku. Di Bengkulu tercatat satu korban meninggal usai positif virus corona. Bulan Juli 2021 menjadi bulan dengan jumlah kematian COVID-19 terbanyak selama pandemi menjangkit di Indonesia sejak Maret 2020 lalu.